Intro Halo, selamat datang kembali di Deriams di Koi89 Kita ngobrolin soal pakan itu sebenernya harus pakan yang bermerek khusus buat ikan koi Atau boleh pakan lain Kayak contoh nih, gue ngomong gini soalnya di konten sebelumnya Ada penghobi koi yang bertukar pikiran Gue gak bilang berdebat ya Karena memang boleh banget di kolom komen gue berdebat atau bertukar pikiran Dengan pendapatnya masing-masing Tapi bagus nih untuk jadi bahan renungan kita dan juga bahan pertimbangan kita Jadi salah satu penghobi koi komen di kolom komen gue Dia bilang bahwa dia selama ini pake pakan lele, say apa gitu Lemaknya bisa 45 persenan, 40 persenan katanya Dan bagi dia ikannya sehat-sehat aja Jadi intinya beliau ini berpendapat bahwa pakan koi itu kasih apa aja boleh Soal bolehnya, logikanya gini ya teman-teman Buktinya ikan koi yang di restoran-restoran itu ada kolam yang banyak banget Dikasih makan nasi yang pengunjung sama kita juga ya Suka ngasih makan nasi Ada sisa ayam yang kita lempar Ada roti kita lempar Ada yang pernah ngaku sama gue Malah gue pernah ngasih peletnya kucing Jadi ada penghobi koi yang menyara kucing Kan dia pelet juga tuh pakan kucing Dikasih ke ikan koi dimakan juga Ya jelas mau Karena ikan koi ingat adalah ikan pemakan segalanya Apa aja dimakan teman-teman Sekarang masalahnya kalau pendapat gue Ingat ya Ikan koi itu gak punya lambung Dan dia merupakan ikan hias Yang bisa berumur panjang Catat ya Bisa berumur panjang Jadi Pakan yang berkualitas Dan juga memang mensupport dietnya ikan koi Dia tuh tanda kutip bukan berarti diet biar kurus Tapi Pola diet itu adalah Pola makannya ikan koi Pakannya yang bisa menunjang Kebutuhan body development jadi besar Warnanya ikan koi Dan yang paling penting adalah Imunitas Imunitas inilah Yang bisa membuat ikan koi bertahan lama Atau berumur panjang Teman-teman Gue cuma ingatin doang Ikan koi ini adalah ikan hias Yang bisa berumur puluhan tahun Bahkan di Jepang ada yang berumur 80-100 tahun Dan itu gak sedikit Banyak Jadi jawabannya Kesimpulan dengan pendapat tadi Yang ada pernah komen di kolom gue Kalau lu ngasih makannya Dengan merek apa aja Sah-sah aja Itu hak Teman-teman Tapi inget Berarti ikan koi lu mungkin berhasil besarnya Tapi Umurnya gak menjadi panjang Yang seharusnya bisa puluhan tahun Mungkin cuma 5-6 tahun Walau walam ya Tapi intinya Kalau gue tidak sependapat Jadi gue sependapat bahwa Ikan koi harus dikasih makan Khusus pakan ikan koi Yang memang kandungannya pas dengan Kebutuhan gizi Maupun kebutuhan dietnya ikan koi kita Yang kedua Kalau ngobrolin soal Pakan lokal atau pakan import Pakan color atau pakan growth Kalau gue Pakan lokal atau pakan import Sama baiknya Kembali lagi ke lu Kalau lu punya ikan Lu anggap berkualitas Lu belinya mahal Atau inget lah Berkualitas gak harus mahal sih ya Intinya bagus nih ikan Gue dapat dari orang Atau gue beli dari orang Harganya mau mahal Mau murah Pokoknya bagus ya Kalau emang lu bilang bagus Dan dia lu lihat bibitnya besar Bibit jambu Yaudah Kasih pakan yang berkualitas sekalian Ingat sekali lagi Berkualitas gak harus mahal Pakan growth Untuk gemukin Lu mau beli pakan lokal Bisa Contoh pakan lokal ada pakan hero Pakan import juga boleh Sesuai kebutuhan dompet lu Atau lu mau di tengah-tengah Kayak gue nih Pakan importnya jalan Growth Pakan lokalnya hero jalan Growth Tujuannya apa ya Kok gue campur-campur Biar gue irit Kalau gue kasih pakan import doang Uang gue bisa habis Dengan gue mix Lumayan irit Jadi si pakan import Maupun si pakan lokal Tidak cepat habis Soal pakan growth Atau pakan color Kalau gue berpendapat Sekali lagi Karena gue tidak ikutan Koi show Ya pakan growth aja deh Karena banyak banget Sampai hari ini temen-temen ya Penghobi koi yang nanya gue Nian Gue punya ikan koi Baru saiznya 30 Baru saiznya 45 Atau baru mulai merah ikan koi setahun Bahkan ada yang belum setahun Ada yang baru 2 tahun Baru ya gue sebut 2 tahun Karena masih singkat banget Lo harus perlu banyak belajar Nah Baru begitu singkat Tapi temen-temen udah sibuk mikirin Gimana caranya Mau naikin warnanya ikan koi kita Harap digaris bawahi Gemuknya ikan koi Cantiknya warna ikan koi Itu terbentuk 80 atau 70 persen Nah seenggak-enggaknya Dari genetika Alias keturunannya Kalau keturunannya udah bagus Ya dia bakal bagus Kalau keturunannya udah jelek Lo mau kasih pakan impor semahal apapun Juga gak bakal bagus-bagus Warnanya atau bodinya Nah kembali ke soal itu Jadi saran gue Kalau lo masih baru Belajar merawat ikan koi Baru gedein ikan koi Baru nyoba-nyoba Punya kolam ikan koi setahun 2 tahun Gak usah pusing-pusing temen-temen Mikirin warna Warna mah akan terbentuk Dengan sendirinya deh Sejelek-jeleknya warna ikan koi lo Kalau emang jelek ya nasib Kalau emang bagus ya Pasti bagus lo gak kasih makan color juga Tapi yang paling penting Mikirin growth-nya Gemuknya Karena inget Umur-umur koi tosai dan nisai Setahun 2 tahun Itu masa-masa Emas perkembangan mereka Lagi cepet-cepetnya bertumbuh Dan memanjang Dan membesar Nah makanya Ketika lo yang baru mulai menghobi Atau merawat ikan koi Lo yang baru belajar soal Mencinta ikan koi Saran gue Kasih pakan growth dulu aja Gak usah pakan color Growth aja dulu Lo pikirin perkembangan dulu Karena kesalahannya selama ini Ini banyak banget Kita nih Teman-teman juga Yang udah sibuk Dari awal Merah ikan koi Udah mikirin warna Nah Ini halal Dari awal Lo udah mikirin warna Kalau lo memang Niatnya dari awal Mau ikutan koi show Itu harus lo pikirin warna Dan itu pun Harus hati-hati Karena pakan ikan koi yang Color Atau untuk membentuk warna Itu kan mengandung spirulina Bahan yang bisa Membuat warna ikan koi menjadi cerah Nah spirulina itu Adalah bahan yang sulit dicerna Oleh pencernaan ikan koi Tapi sih gak cerita deh Itulah tips-tips soal Takan lokal atau impor Color duluan atau growth yang paling utama Bukan berarti color gak boleh ya Boleh tapi gak usah terlalu pusing Ada rejeki lo beli 6 bulan sekali 5 bulan sekali Nah di luar itu semua Kan orang suka nanya nih Kalau gue membeli pakan color Yang lokal Tapi berkualitas apaan Ini aja nih Saran gue hari ini gue review adalah Sun koi spirulina Jadi pakan ini temen-temen Memang diformulasikan secara khusus Untuk meningkatkan keindahan Warna ikan koi temen-temen Ini crude proteinnya 37% Crude fatnya 4% Komposisinya atau kandungannya Tepung ikan Spirulina Wet gluten meal Tepung kedelai Tepung terigu Minyak ikan Vitamin dan mineral Sun koi spirulina ini juga Merupakan Koi food spesialis ya Dia tipenya floating Alias mengambang Lalu gak bakal ngotorin air Dan bisa meningkatkan Imonitas ikan koi kita Soal harga Pack yang sebesar ini 1 kg Di toko-toko online tuh Dijual dari 50 ribu 57 ribu Sampai 80 ribu Yah Segitu range harganya Beda-beda kan Setiap toko Jadi saran gue Kalau beli pakan Untuk meningkatkan warna ikan koi Kalaupun lu mau nyoba Dan mau seriusan Untuk koi solo Beli pakan yang color Atau yang Tipe nya seperti ini Spirulina Bedanya spirulina dengan color Apa yang sama aja Bedanya kalau color Dia ada mengandung spirulina Kalau ini Spirulina nya Lebih besar Alias murni lah Hampir murni ya Walaupun ada campuran tepung Dan lain-lain Nah Kalau lu mau tau lagi Lebih lengkap Apa sih kelebihan Sampai Sampai ini adalah Satu perusahaan Dengan hero CPP Tindo Indonesia Follow aja instagram mereka Ini dia Lu bisa Nanya-nanya Dengan adminnya Apalagi kelebihan-kelebihan Sampai Spirulina Maupun produk-produk lainnya Milik CPP Tindo Semoga Lu Bersaedah ya Nonton konten ini Dan dapat ilmu lagi Jadi Kayak gue nih Gue gak dapatkan color Tapi sekali-sekali Gue beli Sampai Spirulina Untuk bagusin warna ikan koi gue Karena gue lebih banyak Kohaku dan juga Showa Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan sehat-sehat semuanya Salam satu hobi Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Hal